Bidamu, Bidamu, Bidamu Tunggu-tunggu juga debutnya buat para subscriber gue yang mengetahui grup ini Karena kenapa gue tunggu-tunggu? Karena ini adalah girl group Dimana salah satu membernya ada orang Indonesia Sebagai orang Indonesia Jiwa nasionalisme saya berkobar-kobar Ini harus disupport Sebagai orang Indonesia apalagi kalian kalau suka K-pop ini Ini wajib kalian support Karena ini ada saudara kita sebangsa setanah air Dan wajib kita support Dia berkarya disana Semoga sukses Amin Semakin banyak idol-idol yang debut di Korea Yang berasal dari Indonesia Membuat saya sebagai K-pop fans dari Indonesia semakin bangga Tapi biar adil kita jangan hanya memberikan spotlight ke Dita ini Karena kalian harus tahu bahwa grup ini sangat spesial guys Karena selain Dita ada dua member Yang mana dia kedua orang ini adalah mantan trainee YG Entertainment Jiwa YG Entertainment Berkobar-kobar layaknya api Di api unggun jambore Apa itu? Yang pertama ada Pak Gini Dia mantan trainee YG Dan nyaris debut sama Blackpink Di grup projekannya YG Entertainment Dulu namanya Pingpang Dan itu ada member-member Blackpink Dan diantaranya salah satunya ada Gini Bukan Gini Oh Gini Diana Pungki ya Hei Bukan itu maksud saya Gininya Dan Gini ini juga sempat mengikuti produce 48 Sebagai individual trainee Wow Jadi setelah keluar dari YG Tidak lama dia masuk produce 48 Sebagai individual trainee Tapi sayang sekali dia gagal debut disana Ada satu lagi Jangan ketinggalan trainee dari YG Yaitu adalah Dennis Kim Kalau di artikel saya baca rolanya Men, Vokal dan juga Magne Selain itu juga tidak kalah menarik Ada member lainnya yaitu Lea Yang nama aslinya Ogawa Mizuki Dia berasal dari Jepang Dan juga ada visualnya Nah ini rolnya visual nih di grup ini Namanya Sodam Sodam Apalah itu nyebutnya gue gak ngerti ya Belum kenalan lebih jauh Dan secret number ini Debut under entertainmentnya Fine Fine Entertainment Dan Fine Entertainment ini adalah agency Yang juga menaungi Backjin Produce X101 Kalau kalian tau Backjin yang ngedansenya super power itu Segitu aja sekilas kenalannya Sama secret number ini Mari langsung kita Menonton debutnya Saya sudah tidak sabar Karena teaser-teasernya sudah saya tonton-tonton-toni Dan cukup menarik Tapi seperti biasa Kalau debut itu Saya tidak boleh Menaruh ekspektasi terlalu tinggi Takutnya kecewa Jadi Saya akan menaruh Ekspektasi saya serendah-rendahnya Biar nanti Ketika lagunya ternyata bagus Saya jadi puas sama debut ini Dan ini bisa kita lihat ya Thumbnailnya yang ditaruh Siapa ya? Yang ditaruh di thumbnail Sama channel One The K Adalah Mbak Dita Dita Karang Hmm Bisa aja One The K Mau menarik penonton-penonton dari Indonesia Ya ada ketahuan Tapi berhasil sih Langsung saja kita nonton Ini dia Secret number dengan Who this Satu dua tiga Awal-awal sudah jini Wah 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 Close up Close up gini nih Yang saya tunggu Memang dari girl group tuh Scene-scene close upnya Buh Woh Adita Karang Tidak terlihat seperti orang Indonesia sama sekali ya Kalau udah di Korea tuh Kayak Gue ngeliatnya Kalau gak tau dia dari orang Indonesia Ya kayak idol K-pop aja gitu Oh ini siapa nih Tadi saya lupa Mengapali nama-namanya Yang Muka-mukanya si Sudam Lea Sama Satu lagi siapa tuh Deniz Oh ini kayaknya Deniz Yang tadi Saya inget Deniz agak cabi Boh Ini kayaknya visual nih Yang paling cakep si Sudam nih Oke Mbak Dita Jadi Apa nih Oh bawa burger Jadi Dan ini dia Jadi koki Ini kebab babar afi Tukang masak kebab babar afi dia Konsepnya Wow Buh Pronunsesinya tidak terlihat Seperti Orang luar negeri sama sekali Mbak Dita Buh Nah pas gini Keliatan banget lokalnya Mukanya Indonesia sekali Kenapa dilempar Tapi anyway Kenapa Ini kan koki Ngasih makan Kenapa dilempar Mbak Dita Kenapa dilempar Kenapa dilempar Anda kan koki Ini ceritanya Ini ceritanya Harusnya ngasihnya Tukang nasi padang aja Bawa piring Sepuluh Berapa belas Ini gitu loh Ditaruhnya tetep pelan-pelan Kenapa anda dilempar Wah Manis sekali Mbak Dita Aduh Saya sudah beristri loh Aduh Stok produk Kegedean kayaknya ya Wah Hudis Dibelah Jadi Hudis Ih ini 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 barusan Sudam kayaknya Nih Ini kayaknya sudam nih Wah Cakep juga Nah bagus sih Jadi visual Memang Nah ini Dennis kayaknya Nah ini Lea Gue walaupun sekilas Doang Tadi lihat di artikel Tapi udah Agak-agak inget mukanya Wah YG banget Gini Vivenya Auranya YG banget Itu partnya Dennis ya Enak banget Kukurya Tajima Gokil Mbak Dita Tapi dari tadi Saya belum melihat Ininya ya Choreonya yang Ini ya Yang fullnya ya Maksudnya yang agak banyaknya Dari tadi cuma di storynya Dikit-dikit aja Ntar Makin penasaran nih saya Saya melihat Mbak Dita Celananya apa Gaspairnya tuh Rocknya Balenciaga Siap Baru debut udah Ini di Di kereta apa Belakangnya di stasiun Kenapa ada Cepet Tidak terlihat Tidak terlihat Tidak terlihat sama sekali Pronounsationnya Orang luar Gitu loh Korea banget Oke Cakep banget ini Visualnya Ini kan Baik-baik Baik-baik kesetrum Megang lampu Begitu tuh Baru juga debut Kesetrum Kan gak enak gitu loh Senang-senang di mobil Padahal mobilnya Tidak jalan Kenapa Tidak dijalankin aja gitu Mobilnya Suka saya partnya si ini nih Dennis ya Ih langsung kecil Langsung apal gue Masih gak percaya gue Masih speechless Bisa melihat Orang Indonesia Di MV K-pop Gitu loh Masih Miss Wow Genie Gokil Sticker semua Itu badannya Sampai muka Jadi menambah Kesan swagnya YG banget gak sih Ngerapnya Hei Goks banget deh Pun Didikan YG parah Kayaknya ini studio-studionya Saya tidak asing ya Seperti Seperti melihat Beberapa Ini beberapa Scene tadi Kayak ngeliat di MV-MV K-pop Mana gitu Kayaknya memang studio ini Studio ini deh Yang biasa dipake Amat idol-idol K-pop Buat shooting Nih Ini kayaknya pernah liat Dimana ya Studio yang ini ya Gokil Untuk debut ini Ini Melebihi ekspektasi Yang saya coba rendahkan tadi ya Jadi ini Menurut saya Bagus MV-nya juga digarap Dengan Mantap Editannya bagus Padahal saya tidak terlalu Bisa ngedit Video Tapi menurut orang awam Bagus Lagunya sih Sebenernya belum yang Wah banget Sejujurnya Ini jujur Lagunya belum yang wah banget Tapi Ini Untuk debut ini Sudah cukup Mantap Dan sudah cukup Keci Yang penting itu Lumayan keci Tadi Apalagi Pas sekali tuh Killing part Rap-nya itu Ada di Genie Karena Menurut saya Tidak Tidak Pastinya Oke lah Mungkin Segitu aja dari gue Thank you banget Buat yang udah nonton Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Semoga sukses Buat Secret Number Sukses juga buat Dita Karang Segitu aja dari gue Kamsah Hamidastil And always Debak